Dua pelaku pencuri penutup saluran air pontang-panting akibat tepergok warga saat beraksi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dua orang terekam CCTV mencuri besi penutup selokan dan tandon. Menggunakan sepeda motor, dua pemuda terekam CCTV berusaha mencuri besi penutup dry nase di kawasan Jalan Nangka Paponggo 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun aksinya tepergok warga hingga berusaha mengejarnya. Pelaku yang panik lalu membuang besi dan kabur. Menurut warga, kawasan ini memang rawan pencurian baik besi maupun kendaraan bermotor karena sepi. Warga berharap polisi lebih sering melakukan patroli agar warga tidak khawatir dengan aksi para pencuri. Pas kebetulan saya keluar, langsung melihat dia bawa besi ini, saya kejar. Sambil ngejar dia buang barang buktinya, dia masih lolos lari juga. Tetap dikejar, nggak ada orang, jadi sepi. Berapa orang sih Pak? Jadi pelakunya ada dua, yang satu bawa motor, yang satu yang eksekusinya. Dia ambil besi apa sih Pak? Ini besi penutup, gos, penutup gos. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pencurian penutup selokan juga terekam CCTV di depan toko kue oleh-oleh jalan di Ponegoro. Dua pelaku nekat menggasak tiga ruas besi tutup selokan dan satu besi tutup tandon air bawah tanah. Pemilik toko pun segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonokromo. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan.